Saya kasih judul di Youtube ini bahwa Orang Kristen wajib balas dendam Orang Kristen wajib balas dendam Balas dendam itu adalah memuaskan hati kita Agar orang yang menganiaya kita kapok Kalau bisa tersungkur, kaok Kalau bisa tersungkur, kaok Itu Jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen aja banyak manusia jahat Ashadu 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 Allah Allah Ilaha Ilaha Illallah Wa Ashadu Ashadu Anna Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Saya bersaksi Saya bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan Bahwa tidak ada Tuhan Yang berhak disembah Yang berhak disembah Selain Allah Selain Allah Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Bahwa Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Adalah utusan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahi robbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil ambiyai wal mursalin Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in Ashadu ala ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Ikhwan filah Rahimakumullah Sahabat-sahabat muslim Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dimanapun berada Berjumpa kembali Di Bintang Mu'alaf Channel Mudah-mudahan Kita semua Selalu sehat Wal afiat Di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Dideraskan rezekinya Dan juga Dimudahkan Segala urusannya Sahabat Vakum beberapa hari Karena kita mengangkat Berita-berita viral ya Seperti kemarin Misalnya Dari video statement Pastor Joshua Tewu Tertangkapnya Marco Karundeng Dan juga viral Baru sehari dua hari yang lalu Tentang wanita Yang melakukan penodaan agama Dengan menginjak Al-Quran ya Sehingga kita luput Dari pemberitaan Dari seorang pelawak Yang biasa kita blow up Dan selalu menghibur Kita semua Siapa lagi Kalau bukan Saifuddin Ibrahim Nah kesempatan kali ini Kita akan tampilkan Lawak-lawak terbaru Dari Saifuddin Ibrahim Yang mudah-mudahan Bisa menghibur Kita semua Mari kita simak Statementnya Salam damai Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Hanya dalam Yesus Damai itu Di luar Yesus Tidak ada damai Dan dijamin Kacau Tiada hari tanpa Menginjil Tiada hari tanpa Bersaksi Tiada hari tanpa Menghujat Sehingga Tiada hari tanpa Mu'alaf Itu realita Yang terjadi Yang mana realita Tersebut bertentangan Dengan prinsip Daripada Saifuddin Ibrahim Saifuddin Ibrahim Mengatakan Di luar Yesus Tidak ada Damai Yang ada Justru kekacauan Tetapi Apa yang dikatakan Oleh Saifuddin Ibrahim Sebenarnya Itu adalah Kenyataan Yang dihadapinya Saat ini Realita kehidupan Yang dialami Oleh Saifuddin Ibrahim Yang merupakan Catatan terburuk Di sepanjang Sejarah kehidupan Saifuddin Ibrahim Adalah ketika Dia sudah tidak Merasakan Kedamaian lagi Karena hatinya Sudah kacau Semua Karena perbuluhan Hilang Cita-cita Saifuddin Ibrahim Ingin menjadi Pendeta internasional Tetapi Realitanya Di sana Dia menjadi Pemulung Internasional Sehingga Melalui konten-konten Yang dia upload Di channelnya Isinya Hanyalah Ujaran kebencian Provokasi Hujatan Cacian Magian Dan Penistaan Terhadap Agama Islam Itukah Kedamaian Tidak Itu adalah Sebuah Bentuk Ketidak Nyamanan Di dalam Kehidupan Saifuddin Ibrahim Dan akan Terus Menggelayutinya Sampai Akhir Kehidupan Saifuddin Ibrahim Hatinya Tidak Akan Pernah Merasa Damai Hatinya Akan Selalu Kacau Balau Tema Judul Cara Membalas Dendam Yang Terbaik Tapi Saya Kasih Judul Di Youtube Ini Bahwa Orang Kristen Wajib Balas Dendam Orang Kristen Wajib Balas Dendam Balas Dendam Itu adalah Memuaskan Hati Kita Agar Orang Yang Menganiaya Kita Kapok Kalau Kalau Bisa Tersungkur K O Itu Kalau Bisa Tersungkur K O Itu Cara Terbaik Itu adalah Membuktikan Saudara Dengan Dendam Itu Hanya Satu Kasih Hilah Jadi Kalau Dia Menghina Kita Mengejek Kita Balas Dengan Yang Terbaik Adalah Dengan Mengasihi Dia Merupakan Kesuksesan Terbesar Jika Saudara Pandai Mengelola Emosi Bukan Dengan Membalas Menyakiti Ataupun Merugikan Orang Lain Video Yang Di Upload Sekitar 3 Jam Yang Lalu Memang Berjudul Demikian Balas Dendam Itu Suatu Kewajiban Bagi Orang Kristen Yang Namanya Kewajiban Itu Jika Dilakukan Mendapatkan Pahala Maka Jika Tidak Dilakukan Atau Ditinggalkan Maka Akan Mendapatkan Dosa Nah Disini Salah Kaprah Sekali Saifuddin Ibrahim Memakai Istilah Hukum Di Dalam Agama Islam Dan Lalu Dicomot Kedalam Agamanya Tetapi Justru Disini Menjadikan Sebuah Blunder Bagi Saifuddin Ibrahim Khususnya Dan Blunder Bagi Kekristenan Pada Umumnya Dengan Mengatakan Bahwa Balas Dendam Adalah Kewajiban Bagi Umat Kristen Seperti Biasa Saifuddin Ibrahim Merasa Sokter Zolimi Sokter Aniaya Padahal Realitanya Saifuddin Ibrahim Ini adalah Pelaku Macak Korban Semua Semua Apa Yang Diomongkannya Adalah Apa Yang Dilakukannya Dengan Mengatakan Bahwa Balas Dendam Adalah Kewajiban Bagi Orang Kristen Ada Tetapinya Sahabat Sahabat Tetapi Membalasnya Harus Dengan Kasih Tetapi Apa Yang Terjadi Apa Yang Kita Lihat Selama Ini Adalah Bertentangan Dengan Realita Yang Dikerjakan Oleh Saifuddin Ibrahim Adalah Sebuah Bentuk Provokasi Bentuk Ujaran Kebencian Bentuk Penghujatan Dan Penistaan Terhadap Magama Islam Apakah Perbuatan Saifuddin Ibrahim Itu Yang Dia Klaim Adalah Memberikan Balasan Dengan Bentuk Kasih Tidak Ternyata Apa Saifuddin Ibrahim Sendiri Pernah Mengatakan Bahwa Jangan Masuk Kristen Di Dalam Kristen Banyak Manusia Manusia Jahat Memang Saya Bilang Jangan Masuk Kristen Karena Di Dalam Kristen Banyak Manusia Jahat Sesungguhnya Agama Di sisi Allah Hanyalah Selamat Yang Bertanda Tangan Di bawah Ini Saya Tesnama Dimasyu Caksono Tempat Tanggal Lahir Bantul 11 Desember 1998 Pekerjaan Pelajar Atau Mahasiswa Agama Terdahulu Kristen Dengan Penuh Kesadaran Dan Niat Tulus Dari Diri Sendiri Bahwa Mulai pada hari ini Kamis Tanggal 7 Desember 2023 Masih Saya telah Meninggalkan Agama yang terdahulu Agama Kristen Dan pada saat ini Saya menyatakan diri Memeluk agama Islam Di hadapan Para saksi Dengan mengucap Dua kalimat Sehadat Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohbilalamin Kemarin Pada hari Kamis Tanggal 7 Desember 2023 Datang Seorang Pemuda Kemualaf Center Yogyakarta Pemuda itu Bernama Dimas Wicaksono Untuk Apa Beliau datang Kemualaf Center Yogyakarta Berkeinginan Agar Dipimbing Untuk Mengikrarkan Dua Kalimat Syahadat Atau Ingin Masuk Islam Dengan Mengatakan Balas Dendam Itu Suatu Kewajiban Bagi Umat Kristen Ini Merupakan Blunder Terbesar Bagi Kekristenan Dan Disitu Saifudin Ibrahim Berpesan Kepada Semua Orang Jangan Masuk Kristen Karena Di dalam Kristen Banyak Manusia Jahat Akhirnya Ya Tidak Heran Kalau Setiap Hari Dari Para Jemaat Kristen Para Jemaat Saifudin Ibrahim Berbondong Bodong Masuk Islam Seperti Dimas Langsung Saja Kita Simak Prosesi Bersyajat Dimas Wicaksono Di Mu'alaf Center Yogyakarta Ashadu 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 Allah Allah Ilaha Ilaha Ilallah Wa Ashadu Was Ashadu Wa Ashadu Was Ashadu Wa Ashadu Was Ashadu Wa Ashadu Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Rasulullah Saya bersaksi Saya bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan Bahwa tidak ada Tuhan Yang berhak disembah Yang berhak disembah Selain Allah Selain Allah Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Bahwa Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Adalah utusan Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin Saudara Dimas Wicaksono Sudah mengikrarkan Dua kalimat Syahadat Di Muallaf Center Yogyakarta Walaupun dengan Masih terbata-bata Kita memaklumi ya Karena Mas Dimas ini Tidak terbiasa Mengucapkan Lafat-lafat itu Dan ini Menunjukkan Bahwa memang Dulunya Mas Dimas Wicaksono ini Bukan seorang Muslim Alias benar-benar Dari Seorang Kristen Yang lalu Masuk Islam Sahabat Mari kita doakan Untuk saudara Dimas Wicaksono ini Mudah-mudahan Istiqomah Di dalam iman Dan Islam Semakin semangat Belajar tentang Agama Islam Dan Istiqomah Juga di dalam Menjalankan Syariat-syariat Agama Islam Tinggallah Saifuddin Ibrahim Halu Yang selalu Menghujat Menista Dan Memagi Mengumpat Melakukan Penistaan Terhadap Agama Islam Tetapi Ujung-ujungnya Banyak dari Umat Kristen Yang berbondong-bondong Bersyahadat Terima kasih Sahabat Mudah-mudahan Bermanfaat Jazakumum Loh Khairan Khasiron Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih